9 Domain God Emperor Season 44, Aku Pasti Membunuhnya Temukan kamar di lantai pertama untuk menjadi kamar tidurmu, kata Chu Sikingsu. Kincuan tersenyum dan menjawab. Jauh di malam hari, Kincuan berbaring di ranjang tanpa noda, menghirup aroma samar. Dia tidak bisa tidur dan hendak pergi jalan-jalan, tetapi pada saat ini, dia mendengar erangan yang tertahan, seolah-olah seseorang sedang menahan rasa sakit. Kincuan tertegun, suara ini datang dari Chu Sikingsu. Dia tertegun, apa yang sedang terjadi, suara ini membuatnya merasa tidak nyaman. Cheng Cheng dan Su He pernah mendengar suara ini sebelumnya, tapi itu tidak normal dari Chu Sikingsu. Dia sendirian, tetapi dia tidak akan melakukan apapun sendirian. Dia menunggu sebentar, tetapi suaranya masih terputus-putus, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Kincuan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia keluar dari kamar dan pergi ke lantai dua. Mungkin mendengar langkah kaki Kincuan, suaranya berhenti. Kincuan berjalan ke kamar Chu Sikingsu dan mengetuk pelan. Chuaner, ada apa? Chu Sikingsu berkata dengan lembut, nadanya tenang. Bibi, ada apa? Kincuan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, tidurlah. Kata Chu Sikingsu. Bibi, buka pintunya, aku khawatir, kata Kincuan. Aku baik-baik saja, kata Chu Sikingsu. Kincuan berdiri di depan pintu. Jika kamu tidak membuka pintu, aku akan menunggumu di sini sepanjang malam. Chu Sikingsu membuka pintu setelah beberapa saat. Kincuan tercengang saat melihatnya. Wajah Chu Sikingsu pucat, seolah-olah dia sakit parah. Kincuan memegang bahunya dengan prihatin. Apa yang salah? Aku baik-baik saja, aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Chu Sikingsu tersenyum. Mata ilahi emas Kincuan menatap Chu Sikingsu, dan dia terkejut. Mengontrol S. Gu. Ekspresi Kincuan langsung berubah menjadi sangat suram. Dalam sekejap, aura ganas keluar dari tubuhnya. Untuk benar-benar berani menakut-nakuti Chu Sikingsu dengan Gu S. Pemanipulasi hati, bahkan Kaisar Langit tidak akan memaafkannya. Tanah murni di hatinya, tidak ada yang bisa merusaknya, bahkan tidak sedikit pun. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kincuan dengan lembut mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Kincuan. Aura jahat Kincuan berangsur-angsur menghilang, dan dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan Chu Sikingsu. Gelombang Yin dan Yangki mengalir ke dalam dirinya, melindungi hatinya. Itu bisa menyelamatkan hidupnya, tetapi dengan kekuatan Kincuan saat ini, dia tidak bisa mengeluarkannya, kecuali dia bisa menggunakan jarum Great Heaven Deriving. Tampaknya dia harus pergi ke Sky Domain City, dan pada saat yang sama, dia harus mengolah jarum Deriving Surga Besar. Gu S. yang mengendalikan jantung ada di dalam hati, menyerap esensi, ki, dan jiwa jantung. Orang yang menanam Gu bisa perlahan-lahan mengendalikan Chu Sikingsu melalui Gu S. yang mengendalikan jantung. Pada saat itu, Chu Sikingsu tidak akan menolak apapun yang dia inginkan. Selain itu, Gu S. yang mengendalikan hati ini telah ada selama satu atau dua bulan. Jika ini terus berlanjut, tidak lama kemudian pihak lain berhasil. Tidak perlu memikirkan niat orang ini. Chu Sikingsu seperti peri. Meski membuat orang merasa malu, masih ada beberapa orang yang ingin mendapatkannya. Selain itu, Chu Sikingsu adalah seniman bela diri kelas raja. Mendapatkannya pasti akan bisa menulis bapak paling mulia dalam hidup seorang pria. Siapa yang melakukannya? Kincuan menekan amarah di hatinya. Tuan kota Sky Domain City, Chu Sikingsu berkata dengan lembut. Jika bukan karena tubuh khusus Chu Sikingsu, dia sudah lama kehilangan akal sehatnya. Kincuan tiba-tiba memikirkan apa yang dia katakan tentang memiliki umur panjang dan awet muda. Dia bahkan telah membuat persiapan untuk meninggalkan dunia ini. Peri seperti dia pasti tidak akan memilih untuk dikendalikan oleh orang lain dan dimanipulasi oleh orang lain. Besok, kita akan pergi ke Sky Domain City, kata Kincuan lembut. Chu Sikingsu menggelengkan kepalanya. Dia terlalu kuat, yang bisa saya lakukan hanyalah berlari. Saya sama sekali bukan tandingannya. Aku pasti akan pergi. Jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Kincuan sangat kejam sehingga sepertinya dia akan meledak. Pada saat ini, Chu Sik dan King Zhu merasa sedikit berbeda. Kincuan adalah keluarganya. Dengan dia di sisinya, dia merasa jauh lebih nyaman dan nyaman. Dia bahkan tidak perlu memikirkan apapun. Yang terpenting, dia merasa seperti selalu sendirian. Memiliki seseorang untuk menemaninya juga tidak buruk. Kincuan R, tidak, kita tidak bisa mengalahkannya. Apakah aku harus melihatmu tersesat seperti ini? Kincuan menatapnya. Habiskan saat-saat terakhir hidupku bersamaku. Tidak peduli berapa lama kita hidup. Selama kita bahagia. Itu sudah cukup. Chu Sik dan King Zhu menarik Kincuan untuk duduk di tempat tidur. Kincuan R, aku tidak tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang. Kamu berbeda dari yang lain. Aku juga tahu tentang pria dan wanita itu, tapi aku tidak punya pemikiran khusus. Temani aku berbohong sebentar. Chu Sik dan King Zhu berkata dengan lembut. Dia berbicara dengan sangat acuh-ta'acuh dan tidak merasa malu. Dia hanya acuh-ta'acuh. Ini membuat Kincuan tahu bahwa dia benar-benar tidak memiliki pemikiran romantis. Keduanya berbaring berdampingan di tempat tidurnya. Kincuan memikirkan saat dia menggunakan tangannya untuk meraih dadanya. Saat itu, dia melihat jejak keterkejutan dan rasa malu di wajahnya. Oleh karena itu, Kincuan yakin bahwa dia memiliki pemikiran romantis, tetapi sangat dingin. Seharusnya sangat dingin. Bibi, jika kamu benar-benar tidak menemaniku ke Sky Regent City, aku akan pergi sendiri. Bagaimanapun, jika kamu mati, aku akan menemanimu. Aku tidak akan hanya melihatmu pergi seperti ini. Aku lebih suka mati dalam pertempuran, kata Kincuan lembut. Ketika dia mengatakan ini, baru pada saat itulah Kincuan tampaknya menyadari betapa dia sangat peduli pada Chu Si Kingsu. Dia benar-benar sebidang tanah murni di hatinya, seperti dewa. Kincuan tidak bisa membayangkan adegan kehilangan dirinya. Dia merasa bahwa bahkan jika langit terbalik, itu tidak akan mampu menenangkan kemarahan di dalam hatinya. Chu Si Kingsu tertegun. Dia menoleh untuk melihat Kincuan. Melihat profil samping yang tampan itu, dia sangat tampan, dan auranya sangat bagus. Sama seperti sekarang, keduanya tidak memiliki hubungan darah, tapi mereka bisa berbohong di sini secara terbuka. Kincuan perlahan memiringkan kepalanya dengan senyum tipis. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan dengan lembut membungkusnya di pinggangnya. Bibi, kamu adalah tanah suci di hatiku. Bagimu, aku bisa menjadi musuh seluruh dunia. Untukmu, aku juga bisa membantai semua orang di dunia. Tapi aku tidak bisa melihatmu pergi. Chu Si Kingsu tertegun. Kata-katanya mengejutkannya. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti sesuatu. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan dengan ringan bersandar ke pelukan Kincuan. Kincuan dengan lembut memeluknya. Dia tahu bahwa Chu Si Kingsu hanya mencari pelukan, dan satu-satunya yang cocok adalah dia. Hatinya sangat jernih. Pada jarak sedekat itu, tidak ada jejak kelembutan. Faktanya, hanya ada kekudusan yang tak tertandingi. Setelah beberapa saat, Kincuan menemukan bahwa Chu Si Kingsu tertidur begitu saja. Kincuan menutupinya dengan selimut seputih salju, tetapi dia menemukan bahwa salah satu tangannya mencengkeram erat pakaiannya. Dia tak berdaya tersenyum. Dia tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Dia hanya bisa melihatnya tidur dengan tenang seperti itu. Kecantikan yang tiada taraf. Bahkan dalam tidurnya, dia masih memancarkan aura yang mendominasi. Dia sempurna. Ini adalah wanita paling sempurna yang pernah dilihat Kincuan. Dia begitu sempurna sehingga mengejutkan. Di hati Kincuan, dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar seperti peri. Bab 432 Kincuan tidak tidur sepanjang malam. Dengan kekuatannya, dia tidak akan merasa tidak nyaman meski tidak tidur selama setengah bulan. Bisa tinggal begitu dekat dengan Chu Si Kingsu selama satu malam adalah berkah yang luar biasa. Auranya memiliki efek membersihkan jiwa seseorang. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Di pagi hari, Chu Si Kingsu bangun cukup pagi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa dia berada di pelukan Kincuan. Wajahnya sangat tenang. Dia melihat bahwa dia masih mencengkeram pakaian Kincuan dengan erat dan sedikit malu untuk melepaskannya. Ketika dia melihat tatapan lembut Kincuan, hatinya menghangat. Kamu tidak tidur. Suara lembut itu sangat menyenangkan di telinga. Itu bertahan selama tiga hari. Aku terbangun. Kincuan tersenyum. Bibi, ayo pergi ke Sky Domain City hari ini, kata Kincuan lembut. Chuaner, Chu Si Kingsu mengerutkan kening. Kamu harus pergi. Aku bisa mendengarkan apapun yang kamu katakan, tetapi kali ini kamu harus mendengarkan aku, kata Kincuan. Chu Si Kingsu menghela nafas dan mengangguk. Oke, aku akan mendengarkanmu. Selama latihan pagi, Kincuan berlatih teknik Forging God Hammer seperti biasa. Teknik palu ini luas dan mendalam. Itu bisa memperkuat otot dan tulang seseorang dan meredam tubuh seseorang. Efeknya sangat bagus. Kincuan mengajarkannya kepada Chu Si Kingsu. Dia mengeluarkan sepasang Flowing Wind Godly Boots dan memberikannya padanya. Flowing Wind Godly Boots seputih salju sangat cocok dengan jubah putihnya. Kemudian, Kincuan memukul senjata Chu Si Kingsu dan mengukir jimat. Dia mengukir jimat dari lima elemen dan kecepatan. Chu Si Kingsu mahir dalam lima elemen, jadi dia bisa mengukir apapun. Chu Si dan Kingsu bukanlah raja biasa. Mereka juga memiliki binatang mistik lima elemen, binatang kristal. Perjalanan ke Sky Regen City ini bukan tanpa harapan. Setelah menyelesaikan semua ini, hari sudah hampir gelap. Namun, Kincuan tidak mau menunggu. Keduanya berangkat ke Sky Domain City. Kincuan belum lama berada di kota Beizu sebelum dia pergi. Saat ini, binatang kristal itu sudah sangat besar. Panjang tubuhnya lebih dari 10 meter, dan memiliki kekuatan seorang raja. Itu adalah kekuatan yang sama dengan Chu Si dan Kingsu. Kincuan, Chu Si, dan Kingsu duduk di atasnya. Kincuan menutup matanya saat dia memegang jarum bintang dan terus mengujinya. Hmm. Karena peningkatan budak emas, keterampilan medis Kincuan telah meningkat pesat. Ditambah dengan peningkatan kekuatannya, jarum derivasi surga besar tampak berbeda. Dia bisa menggunakannya sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak bisa mencapai ranah kesuksesan kecil. Tapi sekarang dia menggunakannya, dia menyadari bahwa itu berbeda. Mata Kincuan berbinar, dan dia mulai menggunakannya terus-menerus. Ini berlanjut sampai fajar, ketika Kincuan menusuk jarum, membawa serta cahaya pelangi yang indah. Alam penyelesaian kecil. Kesuksesan. The Great Heaven Derivision Needle Realm masih belum cukup untuk menghilangkan Ice Gu yang mengendalikan pikiran. Itu sudah cukup untuk mencapai alam penyelesaian hebat. Setiap tujuh hari, Cu Si dan King Zu akan merasakan sakit yang tiada taraf, seolah-olah hati mereka digigit. Saat ini, Kincuan akan menggunakan jarum, tetapi lokasinya istimewa. Namun, saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli. Biasanya, Cu Si dan King Zu anggun dan cantik. Garis-garisnya lembut dan sempurna. Faktanya, modalnya sangat kuat. Pada saat ini, Kincuan tahu bahwa dia pernah menemukannya sebelumnya, dan dia bisa merasakannya saat dia menggunakan jarum kali ini. Dia membuang pikiran-pikiran ini. Dia tidak membiarkan dirinya memiliki pemikiran ini. Sky Domain City sangat jauh dari kota Beizu, dan butuh waktu lama untuk berjalan kaki. Mereka sudah berjalan selama tujuh hari. Pada hari ini, Cu Si dan King Zu kesakitan. Kincuan berhenti dan menggunakan jarum padanya. Melalui jarum, dia secara kasar bisa merasakan kekuatan pemilik Gu S. Pemontrol Pikiran. Itu sangat menakutkan. Hem, selama pemilik Gu S. Pemontrol Pikiran meninggal, Kincuan dapat menggunakan jarum turunan surga besar untuk memaksa Gu S. Pemontrol Pikiran keluar. Wajah Kincuan cerah, sempurna, dia bisa membunuhnya. Jika pikiran Kincuan diketahui oleh orang lain, mereka pasti akan menertawakannya. Membunuh City Lord of Sky Domain City, sungguh pemikiran yang menggelikan. Saat ini, di sebuah rumah besar, seorang pria parubaya mengerutkan kening. Ia tampak anggun dan tampan, dengan tubuh yang ramping. Dia memancarkan aura yang setinggi gunung. Dia bergumam pelan, sebenarnya ada seseorang yang bisa mengendalikan Gu S. Pemontrol Pikiranku untuk mencegahnya memburuk. Dia adalah penguasa kota Sky Domain City, Sentu Tongtian. Kultifasinya tak terduga, dan dia tidak diragukan lagi adalah orang nomor satu di Domain Langit. Sky Domain City adalah kota paling ajaib di Sky Domain, dan juga kota terkuat. Kediaman Tuan Kota adalah klan keluarga Sentu. Mereka telah mengendalikan Sky Domain City selama ribuan tahun. Selain memiliki kultifasi yang kuat, klan keluarga Sentu juga merupakan keluarga yang menguasai Gu. Gu adalah eksistensi yang menakutkan. Oison Gu, Divine Gu, Gu ini memiliki banyak kegunaan. Beberapa racun, membunuh target, dan beberapa kontrol. Misalnya, Gu S. Pemontrol Pikiran Chu Si Kingsu. Ada juga Bon Genawing Gu yang haus darah, terus-menerus mengerogoti daging dan darah korban. Kemampuan ini sangat menakutkan. Ini juga merupakan kartu truf yang memungkinkan klan keluarga Sentu untuk duduk di kediaman Sky Domain City Lord selama beberapa generasi. Gu yang kuat dan Gu yang istimewa bisa membuat orang lengah. Begitu mereka terkena Gu, itu pada dasarnya berakhir. Sentu Tong Tian memikirkan Chu Si Kingsu, gadis yang mengejutkannya. Dia tergila-gila padanya saat dia melihatnya. Perih seperti itu, di Domain Langit, siapa lagi selain dia yang bisa menandinginya. Aku orang nomor satu di Domain Langit, kepala klan keluarga nomor satu. Penampilanku tidak lebih buruk dari orang lain. Gadis seperti itu hanya bisa menjadi milikku. Siapa yang berani merebutnya dariku? Sentu Tong Tian berkata dengan lembut. Wajah Sentu Tong Tian menunjukkan senyuman, karena dia bisa merasakan bahwa Chu Si Kingsu sedang mendekati Sky Domain City. Namun, dia tidak tahu siapa yang mengendalikan Gu S. Pemontrol Pikirannya. Namun, dia yakin tidak ada seorang pun di Domain Langit yang bisa menghadapinya, jadi dia hanya bisa menjadi miliknya. Bibi, berapa kira-kira kekuatan penguasa kota Domain Langit ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Rumor mengatakan bahwa dia adalah Raja Manusia Lapisan keempat, kata Chu Si Kingsu. Raja Manusia Lapisan keempat, apa itu Raja Manusia Lapisan keempat? Bagaimana denganmu, Bibi? Kincuan tertegun. Alam Raja terbagi menjadi sembilan lapisan. Bagi manusia, alam Raja disebut Raja Manusia, jadi satu lapisan setara dengan satu Raja Manusia. Di antara sembilan lapisan Raja Manusia, tiga lapisan adalah satu tingkat. Raja Manusia Lapisan keempat adalah lompatan besar, dan dikatakan bahwa membunuh Raja Manusia Lapisan ketiga semudah membalik tangan seseorang. Saya hanya Raja Manusia Lapisan pertama, kata Chu Si Kingsu. Master Puji juga merupakan Raja Manusia Lapisan pertama. Dewa Buddha Si King yang dia bunuh harus menjadi Raja Manusia Lapisan kedua. Dalam lima belas tahun, Dewa Buddha Si King hanya naik dari Raja Manusia Lapisan pertama menjadi Raja Manusia Lapisan kedua. Adapun penguasa kota Domain Langit, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan baginya untuk menembus Belenggu dan menjadi Raja Manusia Lapisan keempat, menjadi penguasa kota Domain Langit. Kincuan tiba-tiba merasa tertekan. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia membunuh Dewa Buddha Si King sendirian, dia hanya menstabilkan rilem inti rusaknya. Namun, dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan penguasa kota Domain Langit, tetapi dia harus mencobanya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia harus menetap di Sky Domain City. Semua orang bisa perlahan bermain dan melihat siapa yang akan bermain sampai mati. Mereka sudah memasuki wilayah paling utara. Pada saat ini, angin dingin bertiup, dan mereka bahkan bisa melihat pegunungan bersalju putih di kejauhan. Suhu di Sky Domain City rendah, tetapi energi spiritualnya melimpah. Itu indah dan nyaman. Melihat ke bawah dari langit, sebuah kota yang sangat besar muncul dalam pandangan Kincuan. Bab 433 Kota Domain Langit Ketika Kincuan melihat kota raksasa ini, dia terkejut. Duduk di jarak antara langit dan bumi, itu tampak seperti binatang buas raksasa yang tak tertandingi. Fondasi semacam ini, pesona semacam ini, di dunia es dan salju ini, seperti surga di bumi. Saat ini, itu sudah menjadi dunia es dan salju. Saat mereka memasuki langit di atas Sky Domain City, salju masih turun. Ini adalah kota es dan salju. Itu indah dan nyaman. Suhunya rendah, tetapi mereka adalah seniman bela diri, jadi mereka tidak terpengaruh sama sekali. Mansion Tuan Kota adalah vaksi besar, vaksi super. Dalam nama, itu adalah vaksi terkuat di domain surga. Ingin membunuh pemimpin vaksi ini, yang juga ahli terkuat di domain surga, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, jadi Kinchuan memutuskan untuk mencobanya. Jadi Kinchuan pergi ke suatu tempat, Ranking Stella of Sky Domain City. Dengan Cu Si dan King Zu yang memimpin, mereka tidak perlu mencarinya. Mereka bergegas langsung ke tujuan mereka, menyelamatkan Kinchuan dari kesulitan menggunakan mata dewa emasnya untuk mencari. Itu adalah alun-alun terbesar di kota Tianyu. Tidak jauh dari alun-alun adalah Tiantai. Di ruang kosong yang unik di alun-alun, ada tiga prasasti batu besar. Mereka memancarkan cahaya lembut dan aura suci yang samar. Ketiga prasasti itu memiliki ketinggian yang berbeda. Yang tertinggi adalah gulungan langit, yang kedua adalah gulungan bumi, dan yang terpendek adalah gulungan manusia. Langit, bumi, dan gulungan manusia. Tiga gulungan di sini adalah yang paling berwibawa. Mereka mewakili kekuatan Sky Domain. Meskipun mereka tidak sepenuhnya akurat, mereka sangat dekat. Mereka adalah bukti yang paling otoritatif. Kincuan melihat langsung ke prasasti tertinggi, Skyrol. Tingginya seratus meter, lebar tiga puluh meter, dan tebal dua puluh meter. Itu melesat langsung ke langit, dikelilingi oleh kekuatan misterius. Itu memancarkan cahaya suci, dan di atasnya ada nama-nama emas. Ini adalah kemuliaan seniman bela diri. Untuk memiliki nama seseorang muncul di prasasti, itu semacam kemuliaan dan kebanggaan. Seratus nama, seratus nama di Skyrol. Setiap dari mereka mewakili status, status, dan kemuliaan. Itu adalah sebuah simbol. Tempat pertama, Sentu Tongtian. Tempat kedua, Sentu Siko. Tempat ketiga, Donggong Yuqing. Tempat keempat, Ziki Lang. Sentu Tongtian adalah pemimpin kota Skydomain City, dan juga kepala keluarga Sentu. Kincuan mengangguk. Dia tidak melihat mereka lama-lama, tetapi mengalihkan pandangannya ke Sentu Tongtian, yang berada di posisi pertama. Sepertinya Sentu Siko yang berada di posisi kedua juga berasal dari klan Sentu. Selain itu, masih ada nama keluarga Sentu yang muncul setelah sepuluh besar. Klan ini benar-benar kuat. Saat Kincuan bersiap untuk menantang tempat pertama Sentu Tongtian, Cusi Kingsu menarik Kincuan kembali, tantang Sentu Siko terlebih dahulu dan biasakan diri Anda dengan kemampuan klan Sentu. Setelah Anda berhasil, Anda dapat menantang Sentu Tongtian. Kincuan memikirkannya dan merasa itu baik-baik saja. Dia bisa langsung menantang Sentu Tongtian. Dia tidak lemah sama sekali. Namun, dia bisa membunuh tokoh penguasa surga kedua. Adapun Sentu Siko ini, dia adalah tokoh penguasa langit ketiga. Kincuan tidak yakin apakah dia bisa mengalahkannya. Di dalam King Realm, jarak antara setiap lapisan sangat besar. Menembus setiap lapisan membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan seorang jenius pun membutuhkan sekitar 100 tahun untuk menerobos ke alam penguasa manusia. Bahkan para jenius di antara para jenius akan membutuhkan 30 hingga 50 tahun. Tentu saja, ada beberapa orang yang membutuhkan lebih banyak waktu, tapi biasanya, tidak ada yang membutuhkan waktu kurang dari 20 tahun. Saat ini, Kincuan hanya berada di lapisan pertama dari alam inti penghancur. Jika dia ingin mencapai alam soverein manusia, tidak peduli seberapa singkat waktunya, dia membutuhkan setidaknya 3 sampai 5 tahun. Kecuali dia mengalami pertemuan yang kebetulan. Namun, Kincuan percaya diri. Dengan batu binatang iblis dan batu binatang abadi Tauti, dia yakin bahwa dia bisa menghemat setidaknya separuh waktu. Suwa. Kincuan langsung menempatkan 10 batu roh tingkat puncak dan memilih untuk menantang Sentusiko. Dia telah memasuki dunia ilusi. Kincuan melihat Sentusiko ini. Dia tampak seperti pria parubaya dengan cambang putih. Dia berdiri di sana, memegang pedang. Kincuan merasakan bahwa dia adalah tokoh penguasa lapisan ketiga. Tokoh penguasa lapisan ketiga memberikan tekanan yang signifikan pada Kincuan. Kincuan mengangkat pedang emas dan mengeksekusi formasi lima elemen Buddha Suci. Posisi Dewa Lima Bunga. Kekuatan abadi mata ilahi. Cahaya kemasan menyala dan melemahkan kekuatan pihak lain hingga 20%. Dengan ini, pihak lain beralih dari tokoh penguasa lapisan ketiga menjadi tokoh penguasa lapisan kedua. Lagi pula, 20% dari kekuatan abadi mata ilahi terlalu mengerikan. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Satring Core Realm dan Sovereign Personage Realm. Pengurangan 20% ini hampir menyebabkan pihak lain keluar dari alam tokoh penguasa lapisan kedua. Kincuan bersuka cita. Kekuatan abadi mata ilahi memang tirani. Jika 20% dari kekuatan abadi mata ilahi digunakan pada ahli tahap akhir, menjatuhkan beberapa alam kultifasi tidak akan menjadi masalah. Suara mendesing. Kincuan segera pindah. 8 trigram yinyang melintasi langkah dunia. Anak kemarahan surga. Saat pedang terhunus, seekor naga meraung. Gambar naga samar muncul di sekitar kincuan. Pedang emas itu adalah kepala naga. Dia menyerang Sentu Sikou seperti naga yang berkeliaran. Sentu Sikou pindah saat kincuan pindah. Kepingan salju berputar di sekelilingnya. Kemanapun dia lewat, lapisan es muncul, mengubah tanah menjadi es. Pedang biru es itu seperti ular es besar saat menebas kincuan. Pedang dewa surga putra kincuan dapat dianggap telah melepaskan kekuatan penuhnya. Lagipula, dia memiliki roh naga dan sembilan naga ilahi. Selain itu, dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan posisi dewa lima bunga. Ada juga posisi emas formasi lima elemen Buddha suci. Meskipun dia hanya berada di lapisan pertama dari alam inti penghancur, kekuatan sejatinya tidak lebih lemah dari tokoh penguasa lapisan pertama atau kedua. Ini adalah alasan mengapa kincuan memiliki kemampuan untuk melawan tokoh berdaulat. Apakah itu tubuh tiran yang luar biasa, posisi dewa lima bunga, atau sembilan naga ilahi, masing-masing dari mereka adalah keberadaan tingkat dewa. Dengan keberadaan yang begitu kuat, tidak terlalu mengejutkan jika dia memiliki rekor pertempuran seperti itu. Memikirkan hal ini, kincuan juga merasa sangat puas. Dalam kehidupan ini, dengan tubuh tiran yang luar biasa, peluang yang mengikuti tampaknya sangat bagus. Yang paling penting adalah mendapatkan mata dewa emas. Ini adalah faktor yang paling penting. Golden Divine Eyes telah membawa keuntungan tak terukur bagi kincuan. Ledakan. Pedang kincuan bentrok dengan sentusiko, dan dia tampaknya tidak dirugikan. Kemampuan dingin sentusiko tidak dapat memengaruhi kincuan, yang memiliki benih api naga bumi. Udara dingin tidak bisa masuk ke tubuhnya sama sekali. Pedang dewa surga putra kincuan seperti naga dewa. Itu terus menerus menerkam dan mencambuk, dan teknik pedangnya menjadi semakin halus. Perlahan-lahan, kincuan berhenti berpikir untuk menang. Sebaliknya, dia terus bertarung dengan lawannya, mengasah pedang ilahi putra langitnya. Ledakan. Ketika kincuan menggunakan pedang ilahi putra surga, dia akan mengedarkan teknik kaisar. Dia tidak menyangka teknik kaisar memiliki terobosan saat ini. Tekanan yang tidak jelas naik. Teknik kaisar telah mencapai alam kesempurnaan hebat. Engah. Engah. Kincuan tertegun. Dia telah menembus dua alam kecil berturut-turut. Lapisan ketiga dari alam inti yang menghancurkan. Kincuan hanya menstabilkan lapisan pertama dari alam inti penghancur selama sebulan. Dia tidak mengharapkan teknik kaisar, yang belum menembus, untuk mencapai alam kesempurnaan hebat. Kincuan telah mengembangkan teknik kaisar manusia untuk waktu yang sangat lama. Setelah mencapai alam pencapaian hebat, kemajuannya sangat lambat. Belakangan, dia bahkan mencapai kemacetan. Pada akhirnya, Kincuan tidak memiliki banyak harapan pada teknik kaisar manusia. Dia tidak menyangka bahwa dia akan membuat terobosan kali ini dan mencapai alam pencapaian hebat. Alam kesempurnaan hebat dari teknik kaisar memungkinkan Kincuan naik dua alam kecil. Bab 434. Tingkat ketiga dari Core Suttering Realm. Mata Kincuan berbinar. Dia tidak menyangka teknik kaisar memiliki efek seperti itu setelah mencapai alam penyelesaian mutlak. Dia telah menembus dua alam kecil sekaligus. Ini adalah kejutan yang cukup menyenangkan. Ini juga menunjukkan kekuatan teknik kaisar. Kekuatan kaisar. Kincuan tersenyum bahagia. Pada tingkat yang sempurna, dia bisa melepaskan kekuatan Renhuang. Teknik Renhuang adalah teknik tingkat kaisar semu, dan itu hampir tidak bisa dianggap sebagai teknik tingkat kaisar terlemah. Sebenarnya, itu hanya bisa dianggap sebagai teknik antara tingkat raja dan tingkat kaisar. Itu melampaui tingkat raja tetapi tidak mencapai tingkat kaisar. Tapi Kincuan mengolah tubuh tiran yang luar biasa, yang cukup untuk membuat teknik kaisar menjadi teknik kaisar. Ketika alam penyelesaian mutlak mengaktifkan kekuatan kaisar, bahkan keberadaan tingkat raja akan terpengaruh. Kekuatan kaisar. Tekanan kuat menekan. Kemudian, Kincuan menatap Sentus Siko dengan heran. Kekuatannya tidak berubah, tetapi Kincuan dapat dengan jelas melihat bahwa lawannya tidak wajar. Seolah-olah binatang iblis telah bertemu dengan pemangsa alaminya. Itu semacam penindasan yang datang dari jiwa. Suara mendesing. Kincuan menusuk lagi. Mengaum. Teknik kaisar telah berhasil menembus. Kombinasi teknik kaisar dan pedang putra surga meningkatkan kekuatan mereka sekali lagi. Kali ini, bayangan naga di sekitar Kincuan menjadi lebih jelas. Pedang datang dari langit, dan dunia berubah warna. Merusak. Pada saat ini, semangat kepahlawanan Kincuan mencapai awan. Pedang ini memberinya perasaan bahwa itu bisa membelah langit dan bumi. Pedang ini memiliki momentum yang tak terkalahkan. Ledakan. Tidak diketahui apakah kemampuan tempur sentusiko masih berada di alam penguasa. Pedang ini langsung mengirimnya terbang. Dengan satu serangan sukses, sosok Kincuan menyebar. Makna angin yang mendalam. Seperti bayangan. Boom. Boom. Pedang putra surga terus menyerang. Itu tajam dan keras, dan momentumnya sangat luas. Selain itu, lawannya adalah atribut S, sehingga tidak mempengaruhi Kincuan sama sekali. Serangan dan kecepatan Kincuan terus-menerus, kedap udara. Dia seperti naga emas yang terus-menerus menyerang. Ledakan. Sosok sentusiko meredup, lalu tiba-tiba menghilang. Kincuan melihat tablet peringkat. Kincuan menempati posisi kedua. Dua karakter emas yang mempesona. Ini adalah kehormatan tertinggi, kehormatan khusus. Begitu nama Kincuan muncul, seorang pria parubaya dari klan Sentu berdiri dengan ekspresi muram. Dia bisa merasakan perubahan peringkatnya di monumen peringkat. Dia jelas dari kekuatannya sendiri. Dia telah dikalahkan oleh seseorang di bawahnya. Jika tidak, dia tidak akan merasakannya. Hanya ketika peringkat seseorang di tablet peringkat jatuh, dia akan merasakannya. Tetapi jika dia melihat namanya dihapus, apa yang akan dia pikirkan? Cusi dan King Zhu memandang Kincuan dengan tak percaya. Mereka kemudian melihat monumen peringkat dan nama emas di atasnya. Berapa usianya? Ini adalah Sky Regent City. Kincuan tidak menantang Sentu Tongtian lagi. Itu sudah cukup. Dia percaya bahwa Sentu Tongtian akan menemukannya. Sekarang, dia perlu merencanakan retretnya dan mempersiapkan diri. Di Sky Domain City yang ramai, Kincuan langsung membeli sebuah manor berukuran sedang di area terbaik kota. Meski manornya bagus, masih bisa dibeli dengan uang dan baturoh. Tempat ini tidak jauh dari klan Sentu. Dengan kecepatan binatang kristal lima unsur, itu akan memakan waktu kurang dari dua jam. Setelah Kincuan membeli manor, dia mulai membuat formasi. Tujuh bintang delapan trigram formasi sembilan istana. Kincuan sedang mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Sentu Tongtian terlalu kuat. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, yang terbaik adalah mundur dan beristirahat. Cepat atau lambat, dia akan bisa mengalahkannya. Dia hanya berada di tahap ketiga menghancurkan inti. Selalu ada banyak orang di ranking tablet. Selama tantangan, orang luar tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu, saat Kincuan mengganti nama Sentu Siko, tidak ada yang tahu. Ini karena itu tidak mungkin. Hanya setelah Kincuan pergi untuk waktu yang lama, seseorang berkata dengan heran, kapan tempat kedua daftar surga menjadi Kincuan. Eh, itu benar. Sentu Siko dikalahkan. Kincuan ini, nama yang tidak dikenal. Nah, lihat, nama Sentu Siko tidak ada di daftar surga, bumi, dan fana. Apa artinya ini? Pendatang baru ini mengalahkan Sentu Siko. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menantang Kincuan ini dan melihat orang seperti apa dia? Laki-laki atau perempuan? Berapa umurnya? Ini seorang pria muda. Jangan kaget. Terlihat muda ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan ini adalah hal yang normal. Sentu Tongtian juga terlihat sangat muda. Lihat, Sentu Siko ada di sini. Seseorang berteriak. Kemudian, banyak orang menutup mulut mereka. Seorang pria parubaya yang agak tampan berjalan mendekat. Ekspresinya jelek. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tempat kedua daftar surga, Kincuan. Kemudian, dia mulai melihat ke bawah. Dia hanya tahu bahwa nama Kincuan tidak masuk sepuluh besar. Dia tidak memperhatikan mereka yang berada di sepuluh besar karena dia memandang rendah mereka yang berada di belakang. Hanya mereka yang berada di sepuluh besar yang akan membuatnya memperhatikan. Dia terus melihat ke bawah daftar surga untuk menemukan namanya. Begitu saja, dia menemukan tempat ke-40 dan ke-50 daftar surga, tetapi namanya masih belum ada. Akhirnya, dia menemukan hasil yang tidak dapat diterima. Namanya telah menghilang dari daftar surga. Dia sebelumnya adalah tempat kedua daftar surga. Dia tidak melihat daftar bumi atau daftar manusia. Dia telah membuat keputusan, yaitu menantang Kincuan dan merebut kembali tempat keduanya. Kemudian, dia menemukan hasil yang mengejutkan. Dia sebenarnya dengan mudah dikalahkan oleh seniman bela diri Sateretkor 3 RTR. Dia adalah raja manusia tingkat 3 inti hancur. Dia tiba-tiba merasakan pukulan besar. Itu adalah pukulan yang tak terlukiskan. Dia tidak berpikir untuk menantang Kincuan untuk kedua kalinya, karena dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Ini tidak akan berhasil. Aku harus menyingkirkannya. Jika aku membunuhnya, aku akan tetap berada di posisi kedua. Dia masih sangat muda dan sudah sangat kuat di ranah Sateretkor. Aku tidak bisa membiarkannya hidup. Jika aku tinggal, aku akan menjadi ancaman bagi klan Sentu. Sepertinya aku hanya bisa mencari kakak. Sentu Siko berpikir dengan tatapan dingin. Pada saat ini, Kincuan sangat tenang. Ini karena dia tahu bahwa klan Sentu pasti akan datang mencarinya. Karena mengontrol ulat sutra di tubuh Cusi dan Kingsu, klan Sentu akan tahu di mana mereka berada kapan saja. Sekarang mereka berada tepat di bawah pengawasan klan Sentu, ditambah dengan masalah monumen peringkat, mereka pasti akan datang mencarinya dalam 3 hari, atau bahkan besok. Keesokan harinya, Kincuan bangun pagi dan melakukan latihan pagi di halaman. Udaranya dingin, tapi sangat jernih. Suasana di Heaven Region City adalah suasana vaksi kelas 5. Rasa dingin ini bukan apa-apa bagi seniman bela diri, tetapi suasana di sini bermanfaat bagi seniman bela diri. Matahari yang hangat terbit, dan cahaya kemasan menyinari bumi. Semuanya tampak dipenuhi dengan vitalitas dalam sekejap. Saat itu, Kincuan tertegun. Dia melakukan senam pagi setiap hari, tapi hari ini, mungkin karena lingkungan telah berubah. Atau karena kekuatannya telah berubah. Kincuan melihat perubahan seketika ini. Mata ilahi emas menanamkan perubahan seketika dalam pikirannya. Sekejap vitalitas, sekejap perubahan. Momen itu lebih indah daripada sekuntum bunga berumur pendek, tetapi lebih dari instan perubahan itu. Perubahan tanpa suara semacam itu berada pada level yang lebih dalam. Ini adalah dao dari semua hal tumbuh. Dao segala sesuatu tumbuh. Bab 435. Cusi dan King Zhu ada di sini untuk memanggil Kincuan untuk makan. Melihat ekspresi Kincuan memang aneh, tapi dia juga seseorang yang pernah mengalami pencerahan, jadi dia tidak memanggilnya dan hanya memandangnya dari jauh. Menghadap matahari pagi, ekspresi Kincuan tenang dan alami, seolah dia telah melupakan segalanya. Seluruh orangnya tampaknya telah menyatu dengan langit dan bumi, tetapi dia memancarkan kekuatan hidup yang menakutkan. Kesadarannya bergerak. Memadamkan. Anggur naga emas. Tanaman merambat naga emas melesat ke langit, dan Kincuan tersenyum. Dia bergerak lebih cepat, dan kali ini, tanaman merambat naga emas berbeda. Di masa lalu, mereka berwarna emas, fleksibel, dan sangat tajam. Tapi sekarang, tanaman merambat naga emas telah benar-benar berubah. Bagaimana mengatakannya, sepertinya hidup, penuh vitalitas. Dao segala sesuatu tumbuh. Mata Kincuan berbinar, dan dia menyerang dengan tangannya. Mengaum. Cakar naga facera. Cakar naga tetaplah cakar naga, tapi berbeda, seolah-olah hidup. Ini adalah cakar naga yang hidup. Dao segala sesuatu tumbuh menyatu ke dalam tubuhnya, dan kekuatannya benar-benar meningkat sangat banyak. Kincuan sangat bersemangat, sepertinya tidak peduli apa yang dia lakukan, Dao ini dapat meningkatkan kekuatannya. Dao segala sesuatu tumbuh, semua hal di dunia, bunga, pohon, binatang buas, bahkan bumi, batu, dan air, semuanya memiliki kehidupan. Jika kekuatan hidup mereka meningkat, perubahannya pasti akan menakutkan. Semakin Kincuan memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dao segala sesuatu tumbuh, Yin Yang Dao. Fajra Dao. Kincuan sangat bersemangat, Dao of all things grow kali ini sangat berharga. Untuk dapat memahami Dao dari semua hal tumbuh, Golden Divine Eyes memiliki pujian paling besar, tetapi tanpa Yin Yang Dao sebagai fondasi, akan sangat sulit untuk mengetahui bagaimana menyatu dengan langit dan bumi untuk dipahami. Kincuan mulai menggunakan kemampuannya sendiri, tinjuk kuali emas harimau naga. Naga dan harimau muncul, hidup dan hidup, seolah-olah mereka hidup, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Teknik Tyrant Dragon Arrow juga akan menjadi lebih kuat. Bahkan setelah memanggil monsternya, dia menyadari bahwa ada sedikit perubahan. Ranahnya secara alami tidak akan berubah, tetapi kekuatan hidupnya berbeda. Dengan cara ini, kemampuan tempurnya juga akan berubah. Adapun seberapa besar peningkatannya, dia tidak tahu, tetapi itu akan sangat bermanfaat untuk terobosannya di masa depan. Semakin kuat, semakin kuat garis keturunan dan kekuatan hidup mereka. Setelah sekian lama, Kincuan kembali sadar. Dia melihat Cu Si King Zu berdiri di kejauhan, diam-diam memperhatikan mereka. Dia menyimpan binatang iblisnya dan berjalan menuju Cu Si King Zu dengan senyum di wajahnya. Bibi, jangan khawatir, aku punya cara untuk menyingkirkan Gu S pemontrol pikiran untukmu. Kincuan berkata dengan percaya diri. Awalnya, dia tidak melakukannya, tetapi setelah memahami miriat things grow down, dia yakin bahwa bahkan tahap kesuksesan awal dari Great Heaven Deriving Needle akan dapat mengekstrak Gu S kontrol jantung dari tubuhnya. Mata Cu Si King Zu berbinar saat dia tersenyum bahagia, aku tidak harus mati. Sebelum aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu harus hidup dengan baik. Hanya ketika aku melihatmu hidup bahagia, aku akan merasa bahagia. Hanya dengan begitu aku akan merasa bahwa dunia ini indah. Bahkan jika itu untukku hidup baik, kamu juga harus hidup dengan baik, oke? Kincuan berkata dengan lembut. Cu Si King Zu tercengang saat jantungnya berdetak kencang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu sebelum tersenyum bahagia. Baiklah, ayo pergi. Saatnya makan. Cu Si King Zu memegang tangan Kincuan saat mereka berjalan menuju ruangan. Kincuan memiliki firasat bahwa Cu Si King Zu sedang mencoba sesuatu, atau dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Selanjutnya, dia mengambil inisiatif untuk tidur di pelukannya tadi malam. Kincuan melihat senyum tipis di bibirnya. Dia tampak sedikit senang, tapi Kincuan tidak bisa merasakan pikiran Cu Si King Zu yang sebenarnya. Hari sudah sore, Kincuan melihat kekejauhan dan tersenyum. Klan Sentu telah tiba. Karena Kincuan melihat Sentu Si Kou yang sebelumnya berada di posisi kedua. Selain dia, ada lebih dari sepuluh orang lainnya. Di antara mereka ada seorang pria parubaya tampan yang sangat menarik perhatian. Sentu Si Kou dapat dengan jelas merasakan bahwa dia adalah pemimpin ketika dia berdiri di depannya. Sentu Tong Tian, penguasa kota dari Heaven Domain City. Ketika Kincuan melihatnya, niat membunuhnya meluap. Dia berani menargetkan Cu Si King Zu, berani menggunakan gues yang mengendalikan jantung padanya. Dalam hati Kincuan, orang ini sudah mati. Dia tidak bisa dimaafkan apapun yang terjadi, dia harus mati. Sentu Tong Tian dan yang lainnya mengendarai seekor harimau putih terbang yang besar. Seekor binatang iblis tingkat raja memiliki panjang lebih dari 100 meter. Lebar sayapnya lebih dari 500 meter. Tubuhnya yang besar memancarkan tekanan mengerikan yang menutupi langit dan bumi. Sentu Si Kou memandang Kincuan dengan niat membunuh yang kuat. Kincuan bingung. Anda adalah seorang ahli? Mengapa Anda berpikiran sempit? Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, orang-orang di atas sedang menatapnya dan Chu Si Kingsu. Kincuan tidak terbiasa melihat ke atas, dan dia tidak suka jika orang lain memandang rendah dirinya. Yang terpenting, dia memandang rendah Chu Si Kingsu. Dia mengeluarkan busur berat misterius itu dan menarik anak panah. Dao dari segudang makhluk hidup sekali lagi meningkatkan kekuatan panah naga yang meledak ini ke tingkat yang menakutkan. Naga emas itu tidak hanya hidup dan hidup, yang lebih penting, tampaknya memiliki aura kehidupan yang kuat. Pada saat itu, semua orang tercengang, seolah-olah itu adalah naga sungguhan. Mengaum. Kali ini, panah naga yang meledak terlalu cepat. Itu membawa cahaya keemasan yang menyilaukan dan raungan naga yang menggetarkan bumi saat ia menyerbu ke langit, menuju harimau putih besar yang terbang itu. Kincuan menyerang tanpa berkata apa-apa. Ini benar-benar mengejutkan. Bahkan Chu Si dan Kingsu tercengang. Orang ini benar-benar kejam. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerang. Dan serangan mendadak ini, ditambah dengan kekuatan menakutkan dari panah Kincuan, benar-benar membuat lawan lengah. Mata Sentu Tongtian berkilat dingin. Dia melompat, dan bulu hitam muncul di belakangnya. Ini adalah bulu Yuan Qi. Sosoknya gesit dan anehnya cepat. Dia menyerang dan mengirimkan serangan telapak tangan. Ledakan es. Pohon palem es besar yang dikelilingi oleh udara dingin dan kepingan salju yang menari bertemu langsung dengan Tyrannosaurus Aro. Ledakan. Langit dipenuhi pecahan es dan cahaya kemasan. Sentu Tongtian sangat terkejut. Panah ini sangat menakutkan. Anak Korsat ring tingkat ketiga. Eksistensi macam apa dia? Seberapa mengerikan dia? Niat membunuh di matanya tidak bisa disembunyikan. Siko benar. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jika dia dibiarkan hidup, dia akan menjadi momok. Klan Sentu bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan posisi mereka sebagai penguasa kota wilayah langit. Kincuan sangat puas dengan panahnya. Kincuan melihat niat membunuh di mata Sentu Tongtian. Sepertinya klan ini benar-benar memiliki karakter yang sama. Mereka tidak bisa mentolerir siapapun. Sentu Tongtian terlihat sangat muda, bahkan lebih muda dari Sentu Siko. Namun, kekuatannya tak terduga. Kekuatan Sentu Tongtian adalah nomor satu di daftar surga. Dia memegang posisi tinggi, menikmati kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan yang terpenting, rasa pencapaian. Karena itu, dia tidak ingin kehilangan ini. Selain itu, klan Sentu mereka memiliki banyak musuh. Begitu mereka kehilangan kekuatan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Nona Cusi, caramu memperlakukan tamumu sangat istimewa. Sentu Tongtian menatap Cusi King Zhu dan tersenyum. Kincuan tidak mengatakan apa-apa saat ini. Dia menemukan Sentu Tongtian merusak pemandangan dan langsung menembakkan panah kedua. Itu masih ditembakkan ke arah harimau putih yang terbang jauh. Mengaum. Bab 436. Ekspresi Sentu Tongtian sangat jelek. Dia belum pernah melihat seseorang seperti Kincuan. Pertama kali, dia menembakkan anak panah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kedua kalinya, dia menembakkan panah lain saat dia berbicara dengan Cusi King Zhu. Ini hampir bisa dianggap sebagai serangan diam-diam. Selain itu, serangan diam-diam itu terbuka dan terbuka. Setelah serangan diam-diam pertama, ada yang kedua. Dia, seorang penguasa kota dan orang nomor satu di wilayah surga, terpaksa melompat-lompat di udara seolah sedang dipermainkan. Setelah menghancurkan panah Tyrannosaurus, dia menatap Kincuan dengan dingin dan membuka mulutnya. Anda. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Kincuan menembakkan panah lain. Kali ini ditujukan pada Soaring White Tiger. Sentu Tongtian sekali lagi memblokirnya. Kincuan hanya menggunakan tiga panah untuk meningkatkan kemarahan lawannya ke puncak. Kali ini, Sentu Tongtian tidak berbicara. Dia menyerbu ke arah Kincuan dan mengirimkan serangan telapak tangan. Telapak awan beku. Ledakan. Kincuan menarik Cusi King Zhu dan melompat, menghindari serangan itu. Langkah ini sangat ajaib. The All Living Things Dao sangat bermanfaat untuk segalanya. Ada energi kehidupan di sekitarnya yang bisa dirasakan secara halus. Formasi Kincuan tidak diaktifkan. Namun, ketika Kincuan bergerak, dia mengaktifkan formasi dan juga menggunakan formasi lima elemen Buddha Suci. Tahta Dewa Lima Bunga diberikan kepada Cusi King Zhu. Kincuan kemudian berjalan selangkah demi selangkah. Sembilan langkah menentang surga memungkinkannya berjalan ke udara dan melayang di sana. Tidak ada bulu unsur di belakang punggungnya. Tindakan ini mengejutkan Sentu Tongtian. Dia tidak percaya bagaimana Kincuan melakukannya. Tuan kota Sentu, kan? Kincuan bertanya dengan acuh tak acuh. Apa? Sentu Tongtian mengerutkan kening saat dia melihat Kincuan. Kaulah yang menempatkan Gu es yang mengendalikan pikiran, kan? Kincuan berkata dengan dingin. Tiga kata, hard control ice Gu, membuat hati Sentu Tongtian bergetar. Teknik Gu-nya sangat brilian dan mistis. Kebanyakan orang tidak akan mengetahuinya. Bahkan Cu Si Kingsu, yang menderita Gu dan menderita rasa sakit yang luar biasa, tidak tahu bahwa itu adalah Gu. Ini karena dia tidak pernah menyebutkannya. Namun, pemuda ini telah melihat namanya dengan satu kalimat. Kamu punya nyali? Berani menggunakan Gu es yang mengendalikan pikiran pada bibiku. Kamu pasti lelah hidup. Kincuan berkata dengan dingin. Haha, menarik. Nona Cusi, sepertinya kamu sudah tahu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kamu diracuni oleh pikiranku yang mengendalikan ice Gu, dan dia memanggilmu bibi. Dia keponakanmu, kan? Bagaimana menurutmu? Mengikuti saya bukanlah aib. Aku bisa memuaskan keinginanmu. Aku sangat menyukaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku terpaksa menggunakanmu. Saya menggunakan Gu es yang mengendalikan pikiran pada anda. Kenapa kamu tidak melihat dirimu dicermin? Kodok seperti kamu ingin memukul bibiku. Skram, kamu sudah mati. Kincuan berkata dengan dingin. Anak muda, aku tidak akan berdebat denganmu karena bibimu. Apakah kamu tidak memikirkan kebahagiaan bibimu? Keluarga Sentuku adalah keluarga nomor satu di wilayah surga. Aku, Sentu Tong Tian, adalah orang nomor satu di wilayah surga. Aku layak untuknya. Kamu harus membujuk bibimu. Sentu Tong Tian tidak marah. Kincuan terdiam. Dia menatap Cu Si King Su. Cu Si King Su mengabaikannya dan bahkan tidak melihat Sentu Tong Tian. Apakah kamu malu? Jika kamu tidak menginginkannya, maka taruh di celanamu. Kamu idiot. Kincuan memarahi. Kali ini, Sentu Tong Tian sangat marah. Status seperti apa yang dia miliki. Dimarahi oleh seorang junior di depan begitu banyak orang. Dia memandang Kincuan. Bagus. Sangat bagus. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu adalah keponakannya? Aku tidak akan berani membunuhmu. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Lebih baik kamu memikirkannya dengan hati-hati. Jangan mati. Nada dingin Kincuan menyebabkan hati semua orang bergetar. Kakak, hati-hati. Anak ini adalah Kincuan. Sentu Si Ko akhirnya memiliki kesempatan untuk berteriak. Apa? Dia adalah Kincuan yang mengalahkanmu. Sentu Tong Tian berkata dengan kaget. Kakak, jangan ceroboh. Anak ini sangat aneh. Sentu Si Ko dengan cepat berkata. Nak, kamu siapa? Apakah dia benar-benar bibimu? Sentu Tong Tian memandang Kincuan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya harus ingat bahwa kamu pasti akan mati. Ingat? Kata Kincuan sambil mencibir. Bagus. Sangat bagus. Aku ingin melihat siapa yang akan mati hari ini. Setelah Sentu Tong Tian selesai berbicara, dia menamparkan Kincuan lagi. Kali ini, Kincuan tidak bergerak. Dia melihat telapak tangan Sentu Tong Tian jatuh dan kemudian menghilang tanpa jejak. Sentu Tong Tian tercengang, tapi dia segera mengerti. Sebuah arrai. Ada arrai di sini. Permainan anak-anak. Sentu Tong Tian mendengus. Wah-wah. Sentu Tong Tian melambaikan tangannya dan cahaya biru jatuh. Dengan matanya, Kincuan dapat melihat bahwa ini adalah segerombolan serangga biru dengan sepasang sayap terbang ke dalam formasi. Ya, ini adalah bak pelahap susunan kristal biru. Kincuan mencibir pada Sentu Tong Tian dan berkata, bak pemakan larik kristal biru tidak berguna melawan susunanku. Aku akan melawanmu hari ini. Setelah berbicara, Kincuan keluar dari barisan dan menghadap Sentu Tong Tian dari jauh. Bagus, kamu punya nyali. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Sentu Tong Tian memandang Kincuan dan menekan Kincuan. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Kincuan tersenyum dan menanggapi dengan gatai Celestial Might. Cahaya kemasan melesat lewat. Pengurangan kekuatan 20% membuat Sentu Tong Tian mengerutkan kening. Sungguh kemampuan yang aneh. Sungguh kemampuan yang tirani dan menakutkan. Pengurangan kekuatan sebesar 20% terlalu menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Mouji. Tapi dia masih dibatasi. Orang bisa melihat betapa tirani kemampuan Mouji. Yang membuatnya takut adalah kekuatannya telah mencapai puncak tahap ketiga dari alam raja manusia. Binatang macan tutul naga. Kincuan memegang pedang di tangan kanannya dan menyerang. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mengulurkan tangan kirinya. Cakar naga facera. Mengaum. Sungguh pemuda yang menakutkan. Sentu Tong Tian berhenti memandang rendah dirinya dan juga menyerang dengan tangannya sendiri. Jalur es dingin. Suah. Telapak es raksasa membekukan semua yang dilewatinya. Dimanapun itu berlalu, itu berubah menjadi jalur kristal es saat itu menuju kincuan. Cold ice palm bisa membekukan target, tapi tidak bisa. Selama target bersentuhan dengannya, kecepatan dan reaksi mereka akan berkurang. Ledakan. Saat mereka bersentuhan, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Langit dipenuhi pecahan es dan pecahan air emas. Memadamkan. Awan dewa pelindung. Setelah memblokir pecahan es, kincuan sedikit mengernyit. Mo Wu Ji memang menakutkan. Akan sulit baginya untuk menang hari ini. Namun, dia harus berjuang sampai akhir. Binatang macan tutul naga. Kincuan memanggil binatang naga macan tutul. Ketika Sentu Tongtian melihat binatang macan tutul naga, dia melambaikan tangannya dan dua binatang awan muncul di sekelilingnya. Ada juga dua binatang tak dikenal seukuran kepalan tangan, atau lebih tepatnya, serangga. Mereka memancarkan aura berbahaya. Naga melambung. Dragon Leopard Beast segera mengaktifkan Dragon Soar. Itu adalah serangan instan dan tak terhindarkan. Memadamkan. Sua. Dua monster awan menyerbu ke arah Dragon Leopard Beast, sementara, bak, seukuran kepalan tangan menyerbu ke arah Kincuan. Binatang awan itu mirip dengan binatang iblis angin. Mereka seputih awan, tetapi mata mereka berwarna coklat muda. Saat mereka berlari, sosok mereka akan terlihat samar-samar. Mereka bisa menjadi tidak terlihat sesuka hati, dan tubuh mereka seperti awan. Mereka sangat ulet dan memiliki cakar dan taring yang tajam. Bab 437 Cloud Beast jauh lebih lemah daripada Dragon Leopard Beast, tetapi tujuan Sentu Tongtian adalah menahan Dragon Leopard Beast kembali karena dia mengenalinya. Binatang yang berharga. Dan sepertinya garis keturunannya sangat kuat. Karena itu, dia berhati-hati dan tidak berani gegabuh. Dia takut gagal total. Dua serangga seukuran kepalan tangan yang terbang menuju Kincuan juga tidak biasa. Fajra Ice Royal Bug, serangga legendaris yang bisa menjadi eksistensi tingkat kaisar. Mereka hanya seukuran kepalan tangan dan memiliki tubuh bulat. Mereka bisa lunak atau keras. Saat lunak, mereka seperti bakso. Ketika keras, mereka seperti berlian. Selain itu, mereka sehalus cermin. Mereka bisa terbang, menggali ke dalam tanah, dan menyelam ke dalam air. Benar-benar, binatang yang mistis. Itu adalah keberadaan yang menakutkan. Meskipun itu bukan binatang yang berharga, hal kecil ini hanya yang kedua dari binatang yang berharga dalam popularitas. Dalam hal popularitas, itu tidak kalah dengan binatang berharga. Sangat bagus untuk bermain dengannya. Tubuhnya yang bulat memiliki dua mata kecil, mulut kecil, dan mulut penuh gigi tajam. Ini adalah senjatanya. Kekuatan tingkat ke-9 inti hancur. Dua Fajra Ice Royal Bugs hanya berada di tingkat ke-9. Sampai jumpa. Kincuan dengan santai melambaikan tangannya dan menerbangkan kedua Fajra Ice Royal Bugs. Dia menyerbu ke arah Sentu Tongtian. Pada saat ini, Sentu Tongtian ditusuk oleh Soaring Dragon. Reaksi dan kecepatannya sangat lambat. Memadamkan. Cambuk api naga bumi hebat. Dengan baik. Sentu Tongtian sangat kuat. Efek dari Soaring Dragon dengan cepat dinetralkan. Dia dengan cepat mengelak, dan dinding es besar muncul di depannya. Itu seperti dinding es berusia seribu tahun. Of. Great Earth Dragon Flame menghancurkan dinding es. Kincuan memiliki biji api-api naga bumi besar, dan itu adalah biji api tingkat 4. Kemampuan atribut es Sentu Tongtian juga tidak biasa. Dia sebelumnya telah menyerap bunga kristal es berumur 10.000 tahun, dan kemampuan esnya sangat menakutkan. Sentu Tongtian, yang selalu bisa menghancurkan orang lain dengan berbagai cara, telah bertemu seseorang yang membuatnya pusing hari ini. Untuk dapat menembus kemampuan segel esnya, benih api ini terlalu menakutkan. Dia sebelumnya telah bertemu dengan seorang seniman bela diri dengan benih api, dan itu adalah benih api peringkat 4 pada saat itu. Namun, itu tidak bisa mengalahkan kristal esnya. Meskipun api naga bumi Kincuan hanya berada di alam keempat, itu ditingkatkan oleh tubuh tiran yang luar biasa, 9 naga ilahi, dan roh naga. Kekuatan ini pasti sebanding dengan benih api yang melampaui peringkat ke-7. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh kristal es Sentu Tongtian. Utra Pedang Ilahi Surga Seluruh tubuh Kincuan seperti naga dewa saat dia menyerang dengan pedangnya dengan momentum yang mengguncang langit. Percikan api naga bumi besar membuka jalan. Cakar naga Fajra dan pedang suci Tianzi terus bergabung. Sekarang dia memiliki dao semua makhluk hidup, kemampuan tempur Kincuan telah meningkat pesat. Sentu Tongtian sangat marah. Setelah dipaksa kembali oleh Kincuan, dia langsung marah. Aura sedingin es di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan pedang panjang berwarna es muncul di tangannya. Saat itu, ketika dia mendapatkan bunga kristal es 10.000 tahun, dia juga mendapatkan pedang abadi kristal es 10.000 tahun ini. Memadamkan. Dia mengacungkan pedangnya. 10.000 mil es. Lingkungan segera berubah menjadi dunia es. Di mana-mana ada dunia es, seolah-olah mereka benar-benar tertutup es. Es di sekitar Kin Krik perlahan mencair. Sentu Tongtian dapat bergerak bebas di dunia es ini. Selanjutnya, ketika dia memegang pedang abadi kristal es selama 10.000 tahun, kekuatannya telah pulih ke alam raja manusia lapisan keempat. Perbedaan antara alam keempat dari alam raja manusia dan puncak dari alam ketiga dari alam raja manusia tidak dapat diukur. Pada saat ini, aura pedang abadi kristal es 10.000 tahun di tangan Sentu Tongtian melonjak, seolah bisa membunuh siapapun di dunia. Sua-sua. Untuk sesaat, Kincuan tidak dapat meninggalkan kristal es ini. Dia hanya bisa menggunakan gerak kakinya untuk menghadapi serangan lawannya di ruang kecil ini. Setiap kali adalah panggilan dekat. 8 trigram yin yang melintasi langkah dunia. Ilusi dan realitas yin yang Kincuan mengandalkan ini untuk menahan serangan. Setiap serangan dari lawannya akan disegel dalam es. Api naga bumi besar hanya bisa membakar ruang. Meski sangat kuat, ia hanya bisa membakar ruang kurang dari 10 meter. Pada saat ini, Sentu Tongtian memiliki perasaan heroik, seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Pedang abadi kristal es 10.000 tahun mendekati Kincuan. Itu sama gemilangnya dengan naga kristal es, disertai dengan raungan naga yang memekakkan telinga. Itu terlalu besar, dan Kincuan tidak bisa menghindarinya sejenak. Dunia kristal es adalah karena kemampuan Sentu Tongtian telah sangat ditingkatkan. Kincuan hanya bisa mengelak di area yang sedang dicairkan. Jika bukan karena keberadaan Great Earth Dragon Flame, dia sudah lama disegel dalam es. Kali ini, mustahil untuk mengelak. Cahaya keemasan menyala. Naga es tiba. Efek dari jimat pengganti batu abadi mistik emas muncul. Namun, saat ini, Sentu Tongtian menghilang. Pada saat berikutnya, pedang abadi kristal es 10.000 tahun menembus hatinya. Kristal es tak tertandingi, pembunuh pedang abadi es. Sentu Tongtian mengungkapkan senyum bangga. Pada saat ini, Kincuan merasa pahit di hatinya. Apakah dia akan mati hari ini? Pedang ini terlalu dingin. Itu sangat dingin bahkan kesadarannya menegang. Ini karena dia ingin menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan api naga bumi besar untuk membunuh lawannya. Tetapi dia menyadari bahwa kesadarannya tidak dapat berhasil. Memadamkan. Pada saat ini, sosok yang mengendarai binatang kristal besar muncul dan langsung membawa Kincuan pergi. Pedang abadi kristal es 10.000 tahun ditarik keluar dari tubuh Kincuan. Tidak ada darah sama sekali, dan langsung membeku. Kincuan dengan sangat cepat jatuh pingsan. Hanya ada nafas yang lemah. Orang yang menyelamatkan Kincuan adalah Kincu Sikingsu. Dia memiliki warisan lima elemen dan binatang mistik lima elemen, binatang kristal. Dia bisa bergerak bebas di dalam es. Sebelumnya, dia tertegun, tetapi dia bereaksi dengan cepat dan bertindak. Kincuan, yang pingsan dipelukan Kincu Sikingsu, sepucat seprai. Napasnya lemah dan samar-samar terlihat. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Dua aliran air mata tanpa sadar mengalir keluar dan terus-menerus menetes ke wajah Kincuan. Saat ini, dia mendarat di halaman bersama Kincuan. Ada sebuah arai yang melindungi bagian luar. Jantung tertusuk, anak panah menembus jantung. Itu adalah pedang abadi kristal es 10 ribu tahun. Cusikingsu bisa merasakan kekuatan hidup Kincuan menghilang. Tubuh Kincuan semakin dingin dan dingin. Cusikingsu memeluknya dengan erat. Pada saat ini, dia tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya memeluk Kincuan tanpa daya. Dia tahu betapa seriusnya luka Kincuan. Dia memeluk Kincuan dengan erat. Dada Kincuan terus berdarah. Ini bukan kristal es. Cusikingsu menggunakan dadanya untuk menekan luka Kincuan. Mencoba memblokirnya. Dia memeluk luka di punggungnya dengan tangannya. Dia memikirkan kata-kata Kincuan. Dia adalah tanah sucinya. Dia adalah harapan di hatinya. Kelangsungan hidupnya sangat, sangat penting baginya. Dia melakukan ini untuknya. Dia melakukan ini untuknya. Kincuan merasa seperti jatuh ke dalam jurang. Itu adalah kegelapan yang tak berujung. Dia terus-menerus jatuh. Dia sangat menakutkan. Apakah dia akan mati? Bagaimana dengan bibinya? Gu es pengontrolnya belum dihapus. Sentu Tongtian belum terbunuh. Kegelapan, kegelapan. Pada saat ini, ada seberkas cahaya. Buda emas di lautan kesadarannya menyala. Seorang wanita yang sangat cantik muncul di benaknya. Dia mengenakan pakaian polos berwarna terang. Dia memiliki sikap yang luar biasa. Dia memiliki wajah tiada taraf tanpa riasan. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti giyok. Dia memiliki aura dingin yang seperti dunia lain. Dia memiliki sepasang mata surgawi dunia lain yang membuat orang menjauh ribuan mil, namun membuat orang tidak dapat melepaskan diri. Tante. Bab 438. Chusi dan King Zhu memeluk kincuan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa lingkaran cahaya samar muncul di tubuh mereka. Surga dan bumi Yuanqi berkumpul dan saat ini sedang menyembuhkan luka kincuan. Ketika Chusi dan King Zhu menyadari bahwa kincuan telah mendapatkan kembali suhu tubuhnya, dia segera memeriksa kincuan. Dia menemukan bahwa luka-lukanya telah sembuh secara otomatis, dan detak jantungnya juga telah kembali normal. Dia sedikit bingung dan berpikir bahwa dia berhalusinasi. Dia mengedipkan matanya, dan ketika dia melihat lagi, itu masih sama. Pada saat ini, kincuan membuka matanya. Ketika dia melihat Chusi dan King Zhu, dia merasakan sakit hati saat melihat air mata di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menghapusnya. Bibi, kamu menangis. Kiawan abadi dan kiyin yang di tubuhnya, serta budak emas di lautan kesadarannya, telah menyembuhkannya. Chuaner, bagaimana perasaanmu? Chusi dan King Zhu bertanya dengan prihatin. Kincuan turun dari pelukannya dan tersenyum sedikit malu. Dia menepuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, Aku baik-baik saja. Fisikku sangat bagus dan kemampuan penyembuhan diriku sangat kuat. Selain itu, aku tidak bisa mati. Aku belum membantu bibiku mengeluarkan mind controlling Gu S. Chusi dan King Zhu tidak menyangka kincuan masih mengingat ini saat ini. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan aku melihat apakah kamu sudah benar-benar pulih. Dia melihat dengan sangat hati-hati. Aroma abadi yang samar mengelilinginya. Tubuhnya masih berlumuran darahnya sendiri, namun hal itu tidak mempengaruhi kecantikannya sedikitpun. Bibi, aku sendiri adalah dokter ajaib. Jangan khawatir, jika bukan karena bibi kali ini, aku benar-benar sudah mati. Kincuan merasakan gelombang ketakutan hanya dengan memikirkannya. Kekuatan sentu tongtian ini benar-benar mengerikan. Kekuatan tokoh penguasa surga keempat melampaui imajinasi Xiao Chen. Selanjutnya, ada pedang abadi kristal es berusia 10 ribu tahun. Kesenjangan antara Xiao Chen dan pihak lain masih agak besar. Kristal es lawannya bukanlah barang biasa. Itu harus mirip dengan biji apinya, hanya saja itu adalah atribut es. Itu masih sangat menakutkan. Sebelumnya, dia terlalu berpikiran sempit. Jika ada keberadaan yang sangat kuat seperti benih api, maka akan ada juga keberadaan menakutkan yang berhubungan dengan es, kayu, dan bumi. Misalnya, dikatakan bahwa ada banyak kaisar es yang kuat di alam roh. Jika sentu tongtian bisa menjadi kaisar, dia juga akan menjadi kaisar es. Sepertinya memang ada sesuatu yang bisa menahan benih api, dan ada banyak cara untuk melakukannya. Tentu saja, jika kekuatan benih api cukup, masih bisa membakar gunung dan lautan. Semuanya bisa dibakar. Jika tidak bisa dibakar, berarti apinya kurang kuat. Jangan membuatku takut seperti ini di masa depan, kata Cu Si King Zu lembut. En, bibi, kamu sangat baik, kata Kincuan sambil tersenyum. Cu Si dan King Zu tersenyum dan menepuk kepalanya. Cuci dan ganti bajumu. Aku juga akan ganti. Setelah Cu Si King Zu pergi, wajah Kincuan tenggelam. Itu benar-benar berbahaya kali ini. Sentu tongtian ini sangat kuat. Dia masih perlu meningkatkan kekuatannya. Jika bukan karena budak emas dan Cu Si King Zu, dia pasti sudah tamat. Meski berhasil mempertahankan nyawanya kali ini, ia juga mendapatkan cukup banyak manfaat. Dikatakan bahwa seseorang dapat memahami arti sebenarnya dari hidup antara hidup dan mati. Pada saat itu, Kincuan memikirkan banyak hal. Dia merasa tidak berdaya, tidak berdaya, dan tidak mau. Pada saat itu, Kincuan meremehkan banyak hal dan memahami banyak hal. Dia menghargai mereka yang seharusnya dihargai dan mereka yang memperlakukannya dengan baik. Dia harus membunuh Sentu tongtian. Setelah mencuci dan mengganti pakaiannya, Kincuan mengeluarkan biji sesawi Sumeru milik Buddha Ziking. Setelah membunuh Dewa Buddha Ziking, binatang macan tutul naga datang. Itu sebenarnya tingkat raja. Sekarang dia tidak melakukan apa-apa, dia mungkin bisa menggunakannya. Kincuan memandang Sumeru Master Seed. Ada tumpukan besar batu roh kelas atas di dalamnya. Ada juga beberapa botol porselen. Kincuan membawa mereka keluar. Mereka semua adalah pil obat. Kincuan melihat bahwa sebenarnya ada dua yang bisa digunakan. Pil binatang roh, pil seribu ilusi, pil seratus bunga, dan pil stardus. Ini adalah empat yang bisa digunakan Kincuan. Spirit Beast Pill dan Tauzan Illusion Pill digunakan oleh Demonic Beast untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka ditargetkan pada binatang iblis core Shattering Realm. Mereka meningkatkan kekuatan mereka dan memiliki peluang 30% untuk menembus ranah minor saat ini. Mereka hanya efektif untuk binatang iblis core Shattering Realm. Tampaknya Dewa Buddha Zikking telah menemukan mereka untuk meningkatkan kekuatan gajah naga setan api hitam. Masih ada satu botol tersisa, dan ada 12 pil. Mereka hanya bisa digunakan sekali setiap 3 bulan. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, penggunaan kedua akan dilakukan 3 bulan kemudian. Selanjutnya, tingkat keberhasilan akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah penggunaan. Pil seratus bunga disempurnakan dari 100 jenis bunga berharga. Mereka semua adalah ramuan obat yang berharga. Pil seratus bunga ini digunakan oleh orang-orang, dan ditargetkan pada binatang iblis alam penghancur inti. Itu bisa meningkatkan kultivasi dalam jumlah kecil, dan memiliki peluang 20% untuk menembus alam minor saat ini. Itu hanya bisa digunakan 2 kali, setiap 2 bulan sekali. Tingkat keberhasilan untuk penggunaan kedua hanya 10%. Kincuan menghela nafas saat melihat pil obat ini. Tingkat keberhasilannya benar-benar terlalu rendah. Namun, pil obat ini masih sangat berharga, terutama untuk binatang iblis Kor Suttering Realm. Setiap terobosan ranah kecil merupakan peningkatan besar. Meski tingkat keberhasilannya rendah, fisik incuan bagus, dan kemampuan penyerapannya kuat. Karena itu, dia masih menantikannya. Dia tidak tahu apakah klan Sentu di luar telah mundur. Sekarang, dia hanya bisa bersembunyi di sini. Sentu Tongtian pasti mengira dia sudah mati, dan Cu Si King Zu telah diracuni oleh Ais Gu pengendali. Karena itu, dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya harus menunggu Cu Si King Zu datang kepadanya dengan patuh. Kincuan tidak segera menggunakan pil obat. Sebaliknya, dia mengatur pernafasannya dan membiarkan tubuhnya pulih sepenuhnya. Kincuan sangat percaya diri dengan 7 Star 8 Trigrams 9 Palaces Array miliknya. Dia tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak dapat memecahkannya, tetapi mereka tidak akan dapat memecahkannya dalam satu atau dua bulan. Apalagi mereka tidak memiliki kesabaran untuk menghabiskan satu atau dua bulan di sini. Bibi, aku akan menyingkirkan Ais Gu pengendali untukmu, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Dengan jalur kelahiran segudang makhluk hidup, Kincuan memiliki kepercayaan diri untuk menyuntikkan kekuatan hidup yang kuat ke dalam hati Cu Si dan King Zu. Kekuatan jarum pengurai surga besar meningkat pesat di bawah kekuatan-kekuatan hidup, dan itu telah menjebak jantung yang mengendalikan Gu S. Sebelumnya, dia tidak bisa menjebaknya, jadi dia tidak bisa membunuhnya. Kali ini, masing-masing jarum bintang surgawi itu seperti pohon kuno berusia 10 ribu tahun, susunan jarum ramalan surga besar yang hidup menjebak jantung yang mengendalikan Gu S. di dalamnya. Golden Divine Eye memaksa Ais Gu pengendali keluar dari hati dan menjebaknya di Great Heaven di Fusing Needle Array. Kemudian, Kincuan mengambil jarum bintang dan menusuknya, secara akurat menusuk tubuh Gu S. pengendali. Api naga bumi hebat. Lampu kuning bersahaja menyala, dan tangisan tajam terdengar. Lalu, semuanya kembali sunyi. Benih api Great Earth Dragon Flames benar-benar dapat membakarnya. Bahkan abu pun tidak akan tersisa, dan itu akan berubah menjadi kehampaan. Kincuan menyeka keringat di dahinya dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Baiklah, Bibi, jangan khawatir. Chu S. King Zhu juga menghela nafas lega. The Controlling Eyes Gu seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Dia takut pikirannya akan dikendalikan oleh pihak lain. Ketika itu terjadi, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Meskipun dia memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan, dia masih membenci Kincuan sampai habis. Apalagi Kincuan hampir mati di tangannya. Sayangnya, mereka sama sekali bukan tandingannya. Chuaner, apa rencanamu? Chu S. King Zhu memandang Kincuan dan bertanya. Bab 439 Kincuan berkata bahwa dia ingin tinggal di sini sebentar. Chu S. King Zhu menganggup dan tidak keberatan. Sebenarnya, dia tahu bahwa Kincuan tidak bisa melepaskannya, dan tidak akan melepaskannya. Dia memahami karakter Kincuan, dan tidak tahu bagaimana membujuknya. Dia terlalu kuat. Chuaner, jangan mengambil risiko. Terkadang, mundur selangkah adalah yang terpenting. Kata Chu S. King Zhu. N. Aku mengerti. Bibi, jangan khawatir. Aku tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Namun, sampah seperti sentu tongtian tidak layak membuatku mundur selangkah. Aku berkata bahwa dia akan mati. Aku tidak akan menjadi ruam lagi. Kincuan berkata dengan serius. Chu S. King Zhu menghela nafas ringan. Kincuan tersenyum dan berjalan ke sisinya. Baiklah, jangan khawatir. Aku berjanji padamu bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Sai, kamu sudah tumbuh menjadi dewasa. Chu S. King Zhu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu harus tumbuh dewasa pada akhirnya. Aku akan menjagamu di masa depan. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku bersumpah. Sumpah apa? Kamu tidak boleh bersumpah. Chu S. King Zhu memelototinya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bersumpah. Selanjutnya, Kincuan berkultivasi. Tiga hari kemudian, dia pertama kali membiarkan ketiga binatang iblis itu menggunakan pil binatang roh. Tingkat keberhasilan untuk pertama kalinya tidak buruk. Selain itu, Kincuan memiliki pengaruh pada pil tersebut, sehingga ketiga binatang iblis itu berhasil menerobos. Tingkat keempat dari Satering Dan. Termasuk ramuan Yin dan Yang, bidang ramuan Kincuan memiliki enam ramuan. Tingkat keempat dari Satering Elixir Rilem berarti dia memiliki lima golden elixir. Yang paling penting dikelilingi oleh empat ramuan lain dengan ukuran yang sama. Namun, yang di tengah adalah yang paling awal terbentuk. Danse emas ini akan terbentuk di masa depan, seperti raja iblis yang telah terperangkap selama seratus tahun. Ada orang kecil di dantiannya, seukuran kepalan tangan. Itu terlihat persis seperti dia, duduk bersila di atas dan semas. Tingkat keempat dari Satering Dan. Kekuatan Kincuan telah meningkat sedikit. Dunia Satering Dan tidak sebesar dunia raja, tapi juga tidak kecil. Lagi pula, dengan setiap kenaikan level, akan ada satu tarian emas lagi. Bagaimana mungkin peningkatan kekuatannya kecil? Melihat keluar formasi, dia melihat banyak orang dari klan Sentu sedang memantau halaman rumahnya. Dia tersenyum pahit. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa sejauh ini. Bersabarlah, tidak lama kemudian, dia akan bisa membunuh jalan keluarnya. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di klan Sentu yang dapat menghentikannya. Menempa Palu Dewa, Pedang Putra Surga, Seni Kaisar Manusia, Cakar Naga Fajra. Cakar Naga Fajra Kincuan saat ini bukan lagi Cakar Naga Fajra di masa lalu. Ini adalah Cakar Naga Fajra setelah sembilan Dewa Naga berubah. Ini adalah Cakar Naga Fajra yang sebenarnya. Sebelumnya, Buddha Mas telah rusak, atau dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Namun, meski begitu, itu masih menyelamatkan hidupnya. Selain itu, Cu Si dan King Zu berada di sisinya, membentuk keseimbangan yang harmonis antara energi Yin dan Yang. Kincuan tidak tahu bahwa keharmonisan Yin yang antara dia dan aura Cu Si King Zu telah mengubah sebagian aura Cu Si King Zu, seperti benih. Cu Si King Zu adalah orang dengan hati yang murni dan sedikit keinginan. Dia hampir tidak memiliki pemikiran tentang pria dan wanita. Sangat sedikit, sangat sedikit sehingga hampir tidak ada. Namun, perpaduan Yin dan Yang Ki mungkin mengubahnya. Dao Yin dan Yang Agung Kincuan bukanlah kultifasi ganda Yin yang tingkat rendah. Ini adalah keseimbangan yang harmonis antara Yin dan Yang, Dao Agung Langit dan Bumi. Itu jauh lebih tinggi daripada kultifasi ganda Yin yang tingkat rendah itu. Mungkin karena pengalaman sebelumnya, tapi yang mengejutkan Kincuan adalah ada jarak di antara mereka, meskipun dia berbagi ranjang yang sama dengan Cu Si King Zu setiap malam. Kincuan tahu bahwa dia mencoba menyukai seseorang. Pada saat ini, Kincuan sangat berkonflik. Di masa lalu, dia tidak memikirkan Cu Si King Zu, karena dia merasa itu adalah penistaan. Namun, setelah mengalami situasi hidup dan mati, dia secara bertahap menjadi acuh-ta'acuh terhadap banyak hal. Dia sekarang merasa bahwa dia bisa merasa nyaman dan bertindak secara alami. Dia tidak akan menuntut, juga tidak akan menentang hatinya. Dia telah mengatakan bahwa dia akan menjalani hidupnya tanpa penyesalan, dan tidak meninggalkan penyesalan untuk dirinya sendiri. Dalam hidup ini, dia menginginkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, dan orang-orang di sekitarnya. Hari-hari berlalu dengan damai, Cu Si King Zu juga berkultivasi, dan mereka makan dan hidup bersama. Kincuan dan Cu Si King Zu Rukun Paling-paling, Cu Si King Zu akan memegang tangan Kincuan dan berjalan-jalan. Meski begitu, hati Kincuan sangat jernih. Dia adalah wanita yang aneh. Ketika dia bersamanya, Kincuan merasa seolah-olah seluruh orangnya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Perasaan seperti itu sepertinya membuatnya sedikit tidak peduli dengan perasaan antara pria dan wanita. Ini membuatnya tersenyum pahit. Apakah dia akan menjadi pertapa? Dia tidak menginginkan itu. Dia masih lebih suka menjalani kehidupan di mana dia hanya iri pada pasangan dan bukan yang abadi. Kincuan memikirkan Cheng Cheng. Satu-satunya wanita yang menjalin hubungan dengannya adalah Su He dan Cheng Cheng. Dia tidak tahu di mana Su He saat ini, dan dia hanya bersama Su He untuk waktu yang sangat, sangat singkat. Namun, jika dia bersama Cu Si King Su, dia secara bertahap akan terpengaruh, apalagi Cu Si King Su sendiri. Dia benar-benar tidak memiliki perasaan antara pria dan wanita. Bibi, apakah kamu bahagia? Dia memegang tangan Kincuan saat mereka berjalan di halaman kecil. Aku juga tidak yakin, kata Cu Si King Su setelah berpikir sejenak. Kincuan tidak dapat memahami bagaimana seseorang dapat mencapai level seperti itu. Dia seanggun peri, seperti air, tanpa keinginan atau pikiran, seperti cermin, tanpa suka atau duka. Tidak, dia sedih. Dia telah meneteskan air mata untuknya. Sebenarnya, bukannya aku tidak tahu, hanya saja aku tidak merasa senang. Namun, aku merasa cukup senang membicarakan hal ini denganmu, kata Cu Si King Su setelah berpikir sejenak. Seminggu kemudian, Kincuan menggunakan pil seratus bunga. Untungnya, dia berhasil menembus lapisan kelima dari Suttering Core Realm. Jika dia ingin menerobos lagi, dia harus menunggu dua bulan. Namun, sekarang dia berada di lapisan kelima dari Suttering Core Realm, dia merasa jauh lebih nyaman. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya pasti mengalami perubahan besar. Itu lebih dari dua kali lipat. Biasanya, dibutuhkan dua hingga tiga tahun untuk menembus lapisan kesembilan dari alam inti penghancur atau alam raja manusia. Namun, dengan pil obat dan batu binatang abadi Tauti, waktunya bisa dikurangi setengahnya. Paling lama satu setengah tahun. Saat itu, dia akan percaya diri. Namun, dia tidak bisa tinggal di sini untuk saat ini. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Sentu Tongtian, jika Kincuan ingin pergi, mereka tidak bisa menghentikannya. Bibi, ku dengar dewa puncak salju sangat indah. Haruskah kita pergi dan melihatnya? En, baiklah, Cu Sikingsu berpikir sejenak dan mengangguk. Mereka meninggalkan halaman kecil di Five Elemental Mystical Beast. Sampai sekarang, Lima Elemental Mystical Beast dapat membawa beberapa orang lagi dan menggunakan kemampuan Five Elemental Settle. Oleh karena itu, mereka mengendarai Lima Elemental Mystical Beast dan pergi melalui tanah. Uncak salju dewa surgawi adalah ujung dari Gunung Surgawi. Itu adalah daerah bersalju yang luas, dan sejauh mata memandang, ada salju putih di mana-mana. Tidak diketahui seberapa tebal saljunya, tetapi di bawah salju ada lapisan es yang tebal. Itu adalah dunia es dan salju. Udara bersih dan dingin, dan dunia bersih. Ini adalah dunia yang indah. Kincuan dan Cu Sikingsu berdiri di puncak dewa salju pik. Mereka berjalan di atas salju tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah berjalan di atas awan. Bab 440 Kincuan tertegun. Sebenarnya ada sebuah makam di bawah. Ini adalah es berusia 10.000 tahun atau bahkan lebih tua. Orang tidak bisa melihat ujungnya. Siapa yang mengira akan ada makam di bawah es berusia 10.000 tahun ini? Makam ini setidaknya sedalam 10.000 meter di bawah es. Selanjutnya, ada lapisan formasi yang melindunginya. Kincuan bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini bukan makam biasa. Haruskah saya turun dan memeriksanya? Sangat mudah bagi monster kristal 5 elemen untuk melakukan perjalanan melalui es. Saya bisa mematahkan formasi sendiri. Memikirkan hal ini, Kincuan melakukannya. Dia menemukan alasan, mengatakan bahwa dia merasakan sesuatu di bawah. Jadi, mereka berdua mengendarai binatang buas kristal 5 elemen dan menyerbu. Ada juga formasi yang membingungkan di bawah. Selain itu, ada banyak lapisan formasi yang membingungkan. Orang-orang yang memasuki tempat ini akan berada jauh dari makam tanpa mereka sadari. Namun, Kincuan sangat pandai menangani formasi yang membingungkan. Jadi, dia mengendarai monster kristal 5 elemen dan maju dengan mudah, terus-menerus melewati formasi. Setelah melewati puluhan formasi yang membingungkan, Kincuan berhenti. Mungkin master makam takut para ahli memecahkan formasi yang membingungkan. Saat ini, ada formasi pembunuhan di depan Kincuan. Ada bahaya di mana-mana. Ini karena Kincuan melihat dua hal, boneka. Belum lama ini, Xiao Chen pernah melihat boneka di tempat Zai Xing. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka lagi. Selain itu, kedua boneka ini bahkan lebih kuat dari boneka Zai Xing. Raja Beladiri Untungnya, Xiao Chen adalah tokoh penguasa lapisan ketiga. Kedua boneka ini tidak berwujud manusia melainkan berwujud binatang. Mereka adalah dua singa bulan yin. Warnanya perak tua dan tidak terlalu besar. Panjangnya hanya 3 meter dan tingginya kurang dari 2 meter. Mereka mengeluarkan kilau logam dan mengeluarkan auraganas. Kincuan memandangi kedua boneka itu. Dengan pikiran, dia mengeluarkan palu emas penempaan dewa. Kekuatan abadi mata ilahi. Xiao Chen memanggil Air 10 Golden Dragon Bear dan mengeksekusi tekniknya yang sempurna. Domain gravitasi. Rawat tanah. Boneka memiliki kecerdasan rendah. Jika tidak ada yang mengendalikan mereka dalam pertempuran, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Namun, tuan mereka sudah mati. Dia sepertinya telah mempertimbangkan ini. Jadi, dia meninggalkan dua singa bulan yin di sini untuk menjaga satu-satunya pintu masuk ke formasi. Kincuan menyerbu dengan palu emas penempaan dewa dan menghancurkannya. Penempaan palu dewa. Dang. Bumi berguncang. Yang mengejutkan Kincuan adalah bahwa bahan yin moon lion sangat bagus. Kincuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukulnya dengan God Forging Hammer, tapi tidak pecah. Namun, itu dihancurkan kerawa oleh palu Kincuan. Mengaum. Dengan raungan rendah, singa yin moon lainnya meraung. Singa yin moon yang telah dipukuli Kincuan kerawa langsung keluar. Itu membuka mulutnya dan menjulurkan cakarnya yang tajam ke arah Kincuan. Hem, kedua singa yin moon sebenarnya terhubung. Mereka harus ditangani pada saat yang sama atau dibongkar. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Mata ilahi emas. Kincuan sudah punya rencana. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan Forging God Golden Hammer. Melihat itu, dia tersenyum senang. Boneka ini bisa dianggap telah dipalsukan. Karena itu dipalsukan, maka mereka yang mengenalnya akan dapat mengetahui di mana letak kelemahannya dan bahkan menghancurkannya. Kincuan sekarang sangat percaya diri. Mendalam angin. Delapan trigram yin yang melintasi langkah dunia. Penempaan palu dewa. Palu emas memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu mendarat di tubuh singa yin moon dengan lingkaran cahaya yang indah. Setelah menyentuhnya, ia pergi dan menghindari serangan singa yin moon. Peng-peng. Sosok Kincuan anggun dan gerak kakinya ajaib. Dia bola balik di antara dua singa yinyu. Palu emasnya adalah sebuah karya seni yang melampaui surga, namun sederhana dan tanpa hiasan. Ledakan. Kincuan menghancurkan lagi. Ini sudah lebih dari seratus serangan. Kali ini, palu Kincuan hancur dan singa yin moon jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Kali ini, sudah berakhir. Raungan yin moon lion lainnya tidak berguna. Forging Godhammer tidak hanya bisa digunakan untuk marah, tapi juga bisa digunakan untuk menghancurkan. Mungkin jika seseorang mengolahnya menjadi cukup kuat, itu bahkan bisa menghancurkan senjata dewa. Selanjutnya, itu jauh lebih halus. Mereka melewati semua jalan menuju pintu masuk makam. Tidak hanya ada formasi di sini, tapi juga ada rune di pintu makam. Cu Si dan King Zu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton dengan tenang. Kincuan melihat ke pintu. Itu adalah pintu batu besar dengan rune aneh di atasnya. Kincuan melihatnya dan kemudian mulai menyimpulkan. Terkadang dia mengerutkan kening, terkadang dia santai. Dua jam, empat jam. Cu Si dan King Zu tidak mengganggu Kincuan. Tiba-tiba, Kincuan membentuk segel dengan kedua tangan. Kemudian, rune terbentuk di tangannya dan dia memukul rune di dinding. Tangan Kincuan seperti bayang-bayang mata-mata bolak-balik melalui bunga, terus bergerak seperti dua kupu-kupu yang beterbangan. Peng! Puluhan ribu sinar cahaya menyilaukan menyala, masing-masing dengan enam warna berbeda. Setelah itu, di bawah lingkaran cahaya yang menyilaukan ini, kedua pintu batu raksasa itu perlahan terbuka. Kincuan, Cu Si dan King Zu mundur. Lagi pula, siapa yang tahu jika ada bahaya di balik pintu. Pintu batu perlahan terbuka. Tidak ada bahaya. Pemandangan di belakang membuat Kincuan tertegun. Itu adalah istana yang besar dan mempesona. Kincuan dapat melihat bahwa tidak ada bahaya. Dia memimpin jalan masuk. Itu tinggi, lebar, dan cerah. Tembok di sekelilingnya tertanam dengan mutiara malam yang tak terhitung jumlahnya, menerangi tempat itu. Jantung Kincuan melonjak. Di bagian atas aula, ada tangga batu yang panjang. Di bagian atas, ada singgah sana naga yang sangat besar. Di depan singgah sana ada sebuah meja. Pada saat ini, ada seorang pria duduk di singgah sana. Dia setengah baya dan memiliki wajah yang sangat tampan. Dia menatap Kincuan. Setidaknya, Kincuan merasa bahwa dia sedang menatapnya. Tapi Kincuan tahu bahwa dia sudah mati. Dia telah mati selama bertahun-tahun. Ada beberapa barang di atas meja. Kincuan siap untuk melihatnya. Saat dia semakin dekat, tekanannya semakin kuat. Untungnya, dia memiliki aura langit di matanya. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Pria itu mengenakan jubah naga emas. Dia memiliki mahkota di kepalanya. Kincuan mengukurnya dengan tenang sebelum melihat ke meja. Ketika dia melihat item pertama, mata Kincuan berbinar. Dia sangat ekstasi. Itu adalah batu seukuran kepalan tangan. Separuhnya berwarna emas dan separuh lainnya berwarna merah menyala. Itu memancarkan cahaya yang memesona. Kincuan sudah melihatnya dengan mata emasnya. Kristal api naga. Item ini dikatakan sebagai kombinasi dari Dragon Flame, Earthfire, dan Dragon Crystal. Itu adalah batu suci tingkat harta karun. Jangan tertipu oleh betapa cantiknya tampilannya. Siapapun di bawah level raja akan dibakar jika mereka memegangnya. Tentu saja, Kincuan baik-baik saja dengan Earth Dragon Flame. Item ini bisa digunakan untuk memalsukan senjata. Itu akan membuat senjata yang dikaitkan dengan api dan memperkuat kemampuan yang dikaitkan dengan api. Ini adalah kombinasi dari kristal naga dan api. Mata Kincuan berbinar. Apakah benih apinya sendiri akan diperkuat? Juga, itu berisi kristal naga. Pedang putra surga juga disebut pedang naga roaming. Jika berhasil ditempa, apakah bisa melawan pedang kristal S10.000 tahun? Kincuan sangat bersemangat. Jika Sentu Tongtian tidak memiliki pedang kristal S10.000 tahun, Kincuan tidak akan bisa mengalahkannya. Tetapi dengan pedang kristal S10.000 tahun, dia hampir kehilangan nyawanya.